Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perwakilan dari kelompok 9 akan membahas tentang Mike Weber dan Irving Fisher Beranggota Safna Audia Paramita At-Tahira dengan MIM 070 Meliana Anggita Prasasti dengan MIM 076 Media Safira dengan MIM 072 Yang pertama, saya akan menjelaskan siapa itu Max Weber Grafie Max Weber Max Weber lahir pada tanggal 21 April 1864 pepon kursian Jerman meninggal pada tanggal 14 Juni 1920 menit Jerman Sosiolog dan ekonom politik Jerman yang terkenal karena basisnya yang menaikkan tentang ketika protestan kehidupan awal dan hubungan di wangga Weber adalah pekerja tertuangas dari Helen Weber Ayahnya adalah seorang tangan politisi liberal yang segera bergabung dengan nasional liberal Roby Spati yang lebih pantung dan memindahkan keluarganya dari Harvard di Berlin di mana ia menjadi angkota Dewan Perwakilan Kursia 1888-1897 dan resta pada tahun 1872-1884 Weber yang lebih tua mematangkan dirinya sebagai bagian dari lingkungan nasional baru dan menghibur politisi dan jendik jawa terkembang di rumah tangga Weber Ibu Sosiolog dibesarkan dalam Porta Dolomisi Kalvinis Meskipun dia secara bertahap menghargikan teologi yang lebih toleran moralitas puritannya tidak pernah berkurang akibatnya aktivitas sosial suaminya menjauhkannya darinya terutama ketika suaminya menolak kesetiaan yang berkepanjangan setelah kematian dua anak mereka Dia pada gilirannya menghadapi secara tradisional otoritar di rumah dan menuntut kecepat di rumah dari istri dan anak-anak Diperkirakan bahwa lingkungan rumah tangga suara yang ditandai dengan konflik antara orang tua Weber berkonsumusi pada penderitaan batin yang menghadapi Weber di kehidupan jelasannya Weber meninggalkan rumah untuk menaftar di Universitas Heilger pada tahun 1882 mengganggu studinya setelah dua tahun memenuhi tahun dinas di liternya di Strasburg Selama waktu ini ia menjadi sangat dekat dengan keluarga saudara perempuan ibunya Tidak Banggartenk Pada suaminya sejarah Pak Herman Banggartenk yang memiliki pengaruh besar pada perkembangan di telatuan Weber Namun setelah dibebasikan dari militer Weber diminta oleh ayahnya untuk menyelesaikan studinya di Universitas Berlin agar dia bisa tinggal di rumah sambil mengejar biaya siswa dalam bidang hukum dan sejarah ekonomi Ini mungkin karena ayahnya menganggap pengaruh Robert Glenn sebagai seksialis dari tahun 1884 sampai pernikahannya pada tahun 1893 Weber meninggalkan rumah keluarganya hanya untuk satu semester belajar ketiga pada tahun 1885 dan untuk beberapa periode singkat dengan unit cadangan militernya Karir awal Weber oleh karena itu Weber menghabiskan sebagian besar tahun akademik formatifnya di rumah masa kecilnya di mana ia terus menerus tunduk pada kepentingan orang tuanya dan saling bertentangan karena sama aja di dua bangga yang tidak dibayar sebagai asisten pengacara dan sebagai asisten universitas dia tidak mampu hidup sendiri sampai musim hukum pada tahun 1893 saat itu dia menerima posisi sementara memanjati yuris kudensi di Universitas Berlin dan menikah dengan Mariner Schmitger sepuku kedua yang amal menjadi penulis biografinya dan editor kumpulan cahayanya Mariner Weber juga seorang sosiolog terkemuka dan tokoh awal di bidang sosiologi feminis setelah pernikahannya Weber mengikuti aturan kerja konklusif yang dimulai setelah kembali ke Berlin pada tahun 1884 hanya melalui kerja disiplin seperti kubutu Weber dia dapat menjaga kecenderungan alami untuk memanjakan diri dan jumlah rasa yang dapat menyebabkan emosi dan krisis rohani kapasitas besar Weber untuk upaya intelektual yang disiplin bersama dengan kecemerlangannya yang tidak perlu dipertanyakan lagi menyebabkan kemajuan profesionalnya yang merokat satu tahun setelah pengangkatannya di Berlin dia menjadi profesor penuh di Bursa Sahab Ekonomi Politik di Freiburg dan tahun berikutnya 1896 dia mencapai posisi itu di Heidelberg mengikuti tesis doktoral dan prodoktoralnya masing-masing tentang sejarah Bulgaria Roma Kuno dan evolusi masyarakat perdagangan abad pertama Weber menulis analisis komprehensif tentang masalah agraria di Jerman Timur untuk salah satu masyarakat akademis paling penting di negara itu Union Versa Sahab Ekonomi 1890 dia juga menulis esai penting tentang Jerman dan kemunduran sosial kuno latin dia aktif secara politik di tahun-tahun ini bekerja dengan persatuan sosial pro dan stat liberal diri berikut pemikiran Max Weber Pemikiran Max Weber pada 1894-1920 kontribusi Weber terhadap sosiologi kepentingan dari karya karyanya seperti Basis Sosiologi Karyanya Objectivity in Social Science The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism The Times of Reutimate Domination artikel sosiologi dan para nabinya menyimpan secara singkat satu dari empat karya tersebut yaitu Basis Sosiologi Karyanya Dalam Basis Sosiologi Karyanya Weber membahas tentang fokus karyanya sosiologi menurut dirinya Tindakan sosial Weber menyatakan bahwa setiap tindakan individu yang ditunjukkan kepada individu atau kelompok lain memiliki makna bersifat subjektif tujuan utama dari sosiologi menurut Weber adalah memahami secara mendalam dan makna subjektif dari tindakan sosial yang dilakukan oleh individu tersebut Weber membagi tindakan sosial menjadi empat tipe tipe pertama, rasional instrumental mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh rasional sang aktor demi mengalami sampai individu tertentu sebagai transaksi ekonomi tipe kedua tipe kedua mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh kepercayaan terhadap nilai-nilai tertentu seperti berdoa bersama yang dilandasi oleh nilai akal tipe ketiga, efeksi mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh persamaan seorang individu seperti menangis di pemakaman tipe terakhir, tradisional mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh tradisi atau dengan jatah lain yang telah dilakukan berulang-ulang sejak zaman dahulu seperti mungkin tipe karya Weber yang mulai membahas topik yang cukup berangkat mulai dari objektivitas kapitalisme hingga sumber legitimasis orang mungkin objectivity in social science pada tahun 1904 dalam objectivity in social science Weber mencetuskan sebuah konsep bernama tipe ideal tipe ideal mengacu pada berbagai terminologi yang digunakan oleh ilmu sosial untuk menangkap karakteristik-karakteristik penting dari sebuah fenomena seperti empat tipe tindakan sosial yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya tipe ideal membantu ilmu sosial agar tetap objektif dalam mengkaji sebuah fenomena terlepas dari fungsinya untuk menjaga ilmu sosial agar tetap objektif Weber menyatakan bahwa tipe ideal berbeda dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan sebagai contoh, seorang sosiolog bisa saja menyatakan bahwa penggunaan atribut keagamaan oleh individu merupakan bentuk tindakan sosial rasional nilai karena tindakan tersebut dilandasi oleh nilai-nilai agama namun pada kenyataannya penggunaan atribut keagamaan pasti melibatkan faktor-faktor eksternal lain seperti faktor emosi dan tradisi hal ini menunjukkan bahwa tipe ideal hanya dapat digunakan untuk menjelaskan satu aspek spesifik dari sebuah fenomena dan seorang ilmu sosial harus mampu menjelaskan secara detail mengapa ia memangani untuk menggunakan tipe ideal terminologi yang bersangkutan The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism Pada tahun 1904-1905 dalam The Protestant Ethic Weber mencoba melihat hubungan antara doktrin keagamaan dengan dekapitalisme semangkut Inverting and the Spirit of Capitalism Pada tahun 1904-1905 dalam The Protestant Ethic Weber mencoba melihat hubungan antara doktrin keagamaan dengan semangkut Data statistik yang berhasil Weber kumpulkan menunjukkan bahwa mayoritas pemilik modal, pemimpin perusahaan, serta tenaga kerja ahli di Jerman pada masa Weber merupakan pengikut ajaran Kristen Protestan Weber lalu melakukan investigasi menemukan bahwa salah satu cabang ajaran Kristen Protestan yaitu kalvinisme memiliki doktrin yang kompetibel dan semangat kapitaliswa Menurut Weber, doktrin kalvinisme yang dibawa oleh Richard Baxter penurus John Calvin saran dengan ethos keduniawian yang mendorong peluknya untuk bekerja dan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya Doktrin kalvinisme mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi merupakan bentuk pelayanan kepada Tuhan Selain itu, doktrin kalvinisme juga menyatakan bahwa kekayaan seorang individu menghadapan kecintaan Tuhan terhadap individu tersebut Hal ini yang menyebabkan pemeluk ajaran Calvinis berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan untuk membuktikan rasa cinta Tuhan atas dirinya Lewat The Protestan Ethics, Weber menyatakan bahwa selain hasrat untuk menjadi kaya dan perkembangan teknologi motivasi internal yang berasal dari nilai-nilai tertentu dalam kasus ini, agama juga turut berperan dalam mengembangkan semangat kapitaliswa The Tips of Legitimid Domination 1914, dalam The Tips of Legitimid Domination, Weber membahas tentang tiga basis legitimasi seorang pemimpin Rasional, Tradisional, dan Karismatik Basis legitimasi rasional mengacu pada sepakat aturan hukum yang telah disepakati Seperti undang-undang pemilih umum yang mematul jalannya pemilihan presiden, gubernur, serta akwata dewan Basis legitimasi tradisional mengacu pada kepercayaan terhadap tradisi seperti tradisi memilih kepala suku berdasarkan garis keturunan Basis legitimasi yang terakhir, barismatik Mengacu pada kesucian itu pahlawanan atau karakter karakter lain yang membuat seorang individu dinauntatkan sebagai seorang pemimpin Contoh seperti nabi dan pemimpin keaknaan Lagi Irving Fischer Irving Fischer merupakan salah satu alih ekonomi matematika ternama dan terbesar di Amerika Selain itu, Fischer juga dikenal sebagai penulis ekonomi yang paling jelas sepanjang masa Beliau mempunyai kecerdasan untuk menggunakan ilmu matematika di hampir seluruh darinya Dan pengertian yang baik untuk memperkenalkannya Hanya sesudah dirinya jelas Menjelaskan mengenai prinsip-prinsip sentral dalam kata-kata Bahkan beliau menjelaskan dengan sangat baik Kelahiran Irving Fischer Irving Fischer lahir pada hari Rabu 27 Februari 1867 di New York, Amerika Serikat Fischer lahir dari keluarga yang terpelajar Dimana sang ayah merupakan seorang guru dan materi kongres Ayahnya selalu mengajarkan untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat di sekitarnya Ajaran tersebutlah yang sangat mempengaruhi dirinya Sehingga membuat Fischer memiliki jiwa sosial dan religius yang sangat besar Namun saat ayahnya meninggal dunia Beliau menggantikan peran sang ayah sebagai guru untuk menjadi tulang punggung keluarga Irving Fischer merupakan seorang ekonom atau ahli ekonomi matematika yang berkebangsaan Amerika Beliau adalah pencetus ekonomi neoklasik yang pertama Bahkan Fischer juga sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi Dengan menggunakan prosedur yang tidak bisa juga yakin melalui matematika, statistik Dan juga pengembangan teori ekonomi dari sekolah ekonomi Austria Tidak hanya itu, Fischer juga seorang pemerintah isu-isu tertarik sosial, kesehatan, serta perdamaian dunia Masa remaja dan masa dewasa Irving Fischer Sejak kecil, ketertarikan Fischer dalam dunia matematika sangat besar Beliau sangat hebat dan akurat dalam hitungan Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Fischer mulai tertarik kepada dunia ekonomi Karena sikap prihatinnya terhadap kondisi ekonomi masyarakatnya Akhirnya, Fischer belajar mengenai sains dan filsafat di Universitas Yali Kemudian berhasil mendapatkan gelar PHD Pertama yang dikeluarkan oleh universitas tersebut di tahun 1891 Dari sinilah, Fischer mempunyai berbagai kepentingan Salah satunya adalah menerbitkan puisi dan bekerja di bidang astronomi, mekanik, dan geometri Terlepas dari itu semua, Fischer paling tertarik dalam bidang matematik dan ekonomi Penasehat akademiknya juga tidak kalah hebat Yakni seorang ahli fisika yang bernama Joshua Wilhelm Gips Dan ahli ekonomi bernama William Graham Sumner Setelah mendapatkan gelar, akhirnya Fischer mengaktikan dirinya di Universitas Yali Sebagai pengajar matematika dan asisten profesor Yaitu, Fischer menikahi seorang wanita cantik dari keluarga kaya yang bernama Margaret Hazard Dan memiliki kesempatan untuk menjerahin dunia Eropa Sepelangnya dari Eropa, beliau memutuskan untuk berputar haruan Yakni dari ahli matematika menjadi ahli ekonomi politik Sehingga pada tahun 1898, beliau menjadi profesor seukurnya Sebagai seorang ahli ekonomi, Fischer sangat aktif dan keorganisasian yang berkumpul masyarakat ekonomi seperti Asosiasi Ekonomi Amerika dan Masyarakat Ekonometri Di sana, Fischer menjabat sebagai presidennya Masa yang sekali, pada usia yang ke-30an, Fischer terjangkit DBC Akan tetapi mampu melewati masa-masa sakit tersebut dengan baik Pada masa itulah menjadi awal mulai karakteri tarikan Fischer mengenai kesehatan dan konsep hidup bersih Dan sehat yang selalu beliau kampanyekan Bahkan, Fischer pernah menulis buku dan seller nasional yang berjudul How to Live Aturan hukum hidup sehat berdasarkan modern sains Selain sebagai ekonom, Fischer juga merupakan seorang penemu Perusahaannya bergabung dengan perusahaan lain untuk membentuk klinik Don Redd, yang kemudian akhirnya dikenal sebagai Spirit Redd Melberg inilah yang akhirnya membuat Fischer menjadi pria kaya raya Namun, beliau juga kehilangan banyak kekayaan tersebut di bahasa saham, pres pada tahun 1929 Apa saja penemuan dan karya Irvir Fischer? Penemuan dan karya Irvir Fischer Ketertarikannya dalam bidang ekonomi matematika Dan kemampuannya menjadi bersemangat dalam menutuskan ide-ide atau gagasan Yang berharap nantinya akan menjadi solusi bagi perekonomian dunia Padahal beberapa teori-teori dan karya yang dihasilkan oleh Irvir Fischer sebagai berikut Satu, teori suku bunga Teori Fischer yang satu ini didasarkan kepada supply tabungan dan permintaan untuk modal Seperti yang ditentukan oleh masa sekarang dan prospek masa depan untuk peluang investasi Bahkan beliau juga membedakan antara nominal dan tingkat bunga real Serta mengembangkan konsep positif, konsep negatif dan nestral presfensi waktu Dari Fischer inilah yang akhirnya Dipasih karya-karya mahasiswa sekolah PAMPJ Dua, Depressing Power of Money 1911 Dalam karyanya, Fischer yang berjudul Depressing Power of Money Beliau menjelaskan bahwa perubahan jumlah uang merendah akan menyebabkan perubahan pada harga barang Dari inilah yang disebut dengan teori kuantitas uang dan telah menjadi teori paling populer Hingga digunakan saat ini Maka persamaan yang dapat dari teori kuantitas uang ini sebagai berikut M x V sama dengan V x T Keterangan M sama dengan Money Jumlah uang yang beredar V sama dengan Fallen King of Money Kecepatan uang beredar B sama dengan Brief Tingkat harga D sama dengan Trade Volume perdagangan Jadi, beli uang ditentukan oleh jumlah uang yang beredar Atau permintaan uang berbanding terbaik Terbalik Kau kosan uang Makin banyak uang beredar Maka akan semakin berendah pula daya berdingan Begitupun yang sebaliknya Selain itu, pertambahan paskon harga juga akan berdampak pada penaikan harga dan sebaliknya Tiga, The Matthew of Indeed Number 1922 Buku karyanya sering ditunjukkan kepada melayan sebagai referensi standar Yang membuat kontribusi yang signifikan Dari asli Dalam dari statistik Enchonometri Serta nomor indeks teori Setelah Metodis dan juga analisis quantitatif Yang dilakukan dari berbagai nomor indeks formulasi Becer mengembangkan Menenai idean indeks Genotryment Test IW Pasal Dan indeks Dan demikian Becer mengatakan bahwa rumus ini idean Karena bertemu dengan waktu pembarikan Serta faktor pembarikan tes Menurut nih 1935 Pada karya yang satu ini Bisa menggunakan bahwa seluruh deposit jubang Harus didukung oleh cadangan 100% dari pecahan cadangan Yang nantinya akan digunakan dan sekarang oleh hampir seluruh sistem perbankan Yang dibasarkan kepada pekerjaan seterti akan mengendalikan besar siklus bisnis Beliau telah menghabiskan sebagian besar kekayaan miliknya Untuk memprioritaskan kebijakan tersebut Ada pun karya parya event bisa Yang tidak paling penting Yang ini Dari Outing tersebut 1930 Renata of capital NUK 1906 Dan banyak lagi Terkaitan dari 1912 sampai 1934 Bisa telah berhasil menulis sebanyak 99 tekstik datuk 37 artikel koran 161 artikel temati Bila gajian untuk pemerintah 12 edaran hingga 13 karya buku Bapaknya Irving Bisa Setelah berkerja telah Sekarang ekonomi berteman juga Dan menghasilkan banyak karya-karya Yang tentunya sangat berpengaruh Terhadap perkembangan ekonomi satin Akhirnya beliau menunggu dunia Berkisah 8 tahun 20 tahun Pada tanggal 29 April 1947 di Neohan Konek ini Nauin Uyong Tio Wawad Akiman Sakitampai Dan tim Ceritanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!